Intro Sahabat Yaakobis yang terkasih Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 Kita dikejutkan oleh berita bom yang meledak di Jakarta Sekelompok orang meneror polisi, meneror sipil, orang sipil Dan juga membunuh, bahkan meledakan dirinya sendiri Tindakan ini sungguh-sungguh biadab Mengancam, meneror, dan membuat orang tidak tenang Apapun motivasinya para saudara yang terkasih Apapun yang menggerakkan dia Tetapi ini adalah sebuah tindakan yang sekali lagi Biadab dan mengancam ketenangan orang lain Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini Yang merupakan titik refleksi kita pada hari ini Diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17 Penginjil Markus mengisahkan bahwa Banyak orang yang tertarik dan mendekati Yesus Mereka datang kepada dia memohon penyembuhan Dan ingin mendengarkan pengajarannya Mereka merasa aman Dan siapa orang-orang yang mendekatinya Yang merasa aman di dekatnya Tidak lain adalah orang-orang yang dianggap berdosa Para pemungut cukai Para pelajur dan siapapun Bahkan tidak hanya mengajar mereka Tidak hanya menemani mereka Tetapi juga dalam Injil hari ini Tuhan Yesus memanggil Yang bernama Lewi Seorang pemungut cukai Itu juga menjadi bagian Dari murid-muridnya Tidak hanya memanggil Tetapi juga hadir Makan bersama dengan mereka Makan juga bersama dengan teman-temannya Apa yang dilakukan oleh Yesus ini Dekat dengan orang berdosa Makan bersama Berteman dengan orang-orang yang dianggap sampah Yang dianggap tidak menyenangkan Banyak orang Itu juga kemudian menggelisahkan Sekelompok orang yang menganggap dirinya sebagai orang benar Yaitu Orang Farisi dan Ahli Taurat Mereka merasa tidak tersenang Atas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Tetapi melihat sikap Dari orang Farisi yang menganggap diri orang benar ini Tuhan Yesus menegaskan Sikapnya Menegaskan misinya Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Tuhan Yesus menegaskan Bahwa kehadirannya Tidak lain adalah menyembuhkan Kehadirannya adalah menyelamatkan Kehadirannya adalah membawa ketenangan Kehadirannya membawa pembaharuan Bagi orang lain Yang berdosa Kemudian berbalik Dari kedosaannya Bertobat Dan kemudian membangun relasi dengan Allah Dan sesama Para saudara yang terkasih Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan Bahwa belas kasih Allah Tidak hanya terbatas Bagi orang-orang tertentu Yang menganggap dirinya benar Tetapi Haruslah menjangkau siapapun Haruslah menyentuh Haruslah Diterima Oleh Siapapun Yang membutuhkan kerahiman Allah Belas kasih Allah Tidak diukur Oleh seberapa Orang berbuat baik atau tidak Tetapi Seberapa orang Menanggapi Belas kasih Allah itu Saudara Ku yang terkasih Hari ini Tuhan Yesus memberikan Teladan hidup bagi kita Bahwa belas kasih Allah Cinta kasih Allah Haruslah menjangkau siapapun Demikian juga kita yang telah Menerima belas kasih Allah Dipanggil juga untuk menjangkau siapapun Menyentuh siapapun Memberikan belas kasih Pengampunan Kebaikan Bahkan bagi mereka Yang tidak senang terhadap kita Bagi orang yang meneror kita Kita dipanggil Juga untuk menunjukkan Untuk berbuat baik kepada mereka Sikap kebencian Sikap menghakimi Sikap penolakan Dari orang lain Tidak boleh mengalahkan Kebaikan kita Kebaikan Allah Harus terus hidup Dalam diri kita Hanya orang yang belajar Menghidupi belas kasih Allah Hanya orang yang mempraktekan Belas kasih Allah Dalam hidupnya Maka dialah Yang berkenan Kepada Tuhan Bagaimana ini kita lakukan Para saudara yang terkasih Dalam hidup kita Sehari-hari Kita belajar Berbuat baik Kepada siapapun Bahkan mendekati Mengampuni Orang-orang yang selama ini Berseberangan dengan kita Kita tunjukkan Kebaikan kita Kepada mereka Dimulai dari lingkaran Yang paling kecil Dalam hidup kita Yaitu dalam keluarga Mungkin di dalam keluarga Anda Itu tidak damai Karena Permusuhan satu dengan yang lain Nah di dalam rumah Anda Inilah para saudara yang terkasih Anda dilatih Untuk memberikan pengampunan Menghayati kebaikan Tuhan Tetapi ini lahir dari Kesadaran Anda sendiri Bahwa Andalah yang pertama-tama Dicintai Diampuni Oleh Allah Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Terima kasih telah menonton!